Tiga Inggris, Liverpool menyudahi rekor tak pernah menangnya dari Crystal Palace saat membawa pulang kemenangan dramatis dari Soul Heart Parcs dengan skor 2-1. Tim merah lain Manchester United meraih hasil berbeda karena tumbang 1-0 saat bertamu ke markas West Bromwich Albion. Setelah membuka skor lewat Joseph Ledley, tiga menit usai turun minum, Crystal Palace kian di atas angin saat James Milner mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-62. Ini merupakan kali kedua Milner mendapat kartu merah sepanjang karirnya di Premier League. Meski kalau jumlah pemain Liverpool sanggup menyamakan skor lewat gol Roberto Firmino di menit ke-72, Pemain depan asal Brazil ini sudah mencetak 8 gol di Liga musim ini. Memasuki juri time, The Reds mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Christian Benteke di kotak terlarang. Benteke sendiri yang maju sebagai eksekutor dan sukses mengubah skor menjadi 1-2 untuk kemenangan pasukan Merse-Said Merah. Striker asal Belgia itu sekaligus menyudahi 715 menit bermain tanpa gol untuk Liverpool. Kepala, Cardi terlambat, Daniel Zadok, Tadak semenangan yang beri yang terlihat. Jelak semenangan pemain pomain, ini sejenakan darah penyatera bergantung. Jelak tempat terlihat untuk kemenangan komeranya. Kehjelam perutusnya merupakan kesimpти. Danmu kuning benar-ketah ke atas penyaterai. So, 0-0 usually in Crystal Palace is OK, because you can score a late goal, that's possible, and nobody wins here 5-6, 7-0, because they defend with many legs and good. It's a real quality team.